ini adalah tok yang terakhir 60 oke saya cuma nak tunjuk enjin B ini adalah keadaan enjin B bila kita cabut dia punya enjin baru kita cat berbanding kita cat atau kita main bongkos lah enjin kita tidak cabut dan kita bongkos menggunakan paper so kita cat so ini kita angkat enjin enjin dia ada dekat sini kebetulan kita buat general overhaul so kita cat sekali so dia punya beza bila kita angkat enjin ataupun kita bongkos enjin kalau kita angkat dia punya enjin baru kita cat bahagian-bahagian ini semua kena cat bro korang boleh tengok ni semua kena cat bahagian dalam celah-celah ini semua kena cat dalam ni semua kita dapat cat bahagian ni so komponen-komponen ni semua kena buka lah memang banyak kerja dan kos dia memang luar biasa juga oke bracket-bracket ni semua kita kena buka yang ni semua kita kena buka wiring semua kita kena buka baru kita cat saya memang puas hati lah semua bahagian akan kena cat itu dia untuk siapkan satu enjin ni dia punya enjin memang akan mengambil sedikit masa juga lah sebab kita kena angkat enjin dan kita kena buka semua dia punya komponen nguk bodi juga lah kalau ada benda yang nak kena semen lagi memang akan makan hari juga lah tapi memang puas hati lah sebab semua tempat akan kena cat berbanding kalau kita balut enjin ada bahagian-bahagian yang yang tidak kena cat nanti korang tengok keadaan bagian enjin ni sebelum ni orang pernah cat sebelum ni cuma dia balut bahagian enjin dia tidak angkat enjin so ada bahagian-bahagian yang tidak kena cat lah sebab enjin masih terpasang so bahagian bawah ni tidak mungkin dia boleh cat sebab bahagian-bahagian ni pipe semua bagian-bahagian pipe ni so memang dia tidak boleh cat semua sekali lah tempat semua bahagian bila kita dah angkat enjin kita buat enjin B macam ni komponen semua kita cabut so akan lebih puas hati orang tengok bagian bawah ni semua kena cat memang tidak yang tinggal lah sekarang tengah pasang-pasang tengah pasang-pasang komponen so kita boleh naik enjin lah lepas ni